Halo, kali ini sajian bunda mau bikin lumpia telur gulung Ini cemilan yang enak banget, dimakan barengan sama keluarga dan anak-anak sudah pasti suka ya Ini rasanya enak dan bikinnya juga gampang Yuk langsung aja kita buat Untuk membuatnya, disini saya pakai 1 buah wortel kurang lebih 100 gram Saya mau iris kecil-kecil dulu Terus saya mau cincang sedikit biar ukurannya lebih kecil ya Kalau sudah tercincang kecil-kecil seperti ini, kita sisihkan dulu Kemudian saya juga pakai 150 gram kol Ini kolnya aku iris tipis Lalu saya cincang-cincang biar bentuknya lebih kecil Nah seperti ini, kalau sudah tercincang, lalu sisihkan dulu Lalu saya pakai 3 batang daun bawang, diiris tipis juga Ini ada 3 buah capek keriting merah Ini juga saya iris tipis-tipis kecil-kecil seperti ini Walaupun pakai capek keriting, nanti tidak pedas ya rasanya Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, silakan like, subscribe, komen, dan share ya Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Lanjut, siapkan wadah, masukkan 4 butir telur Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kadu ayam bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk Lalu kocok hingga tercampur rata Sekarang saya masukkan kol Tambahkan juga wortel Daun bawang Dan juga cabai Aduk hingga tercampur rata Semua sayuran tadi sudah dicuci bersih ya, sebelum diiris-iris Nah ini sudah tercampur, siap buat di dadar ya telurnya Lanjut, panaskan teflon, lalu kita oles dengan minyak tipis-tipis aja Kita dadar telur dan sayurnya ini Kita tipiskan dulu, supaya dadarnya nanti mudah digulung Kurangnya juga jangan terlalu besar, sesuaikan saja dengan kulit lumpiannya Kalau sudah matang, bagian bawahnya kita balik Nah kalau sudah matang, kita angkat Setelah telurnya semuanya sudah didadar, seperti ini hasilnya Sekarang saya mau bikin berkatnya Siapkan 1 sendok makan terigu, lalu tuang sedikit air Aduk sampai tercampur rata Dan ini siap dipakai Sekarang siapkan kulit lumpia Saya tetap diamkan di dalam plastik, biar tetap lembab dan tidak cepat kering Siapkan 2 lembar kulit lumpia, lalu masukkan telur Nah ini yang terlihat bagian sayurannya di bagian bawah ya Lalu kita gulung seperti ini Bagian ujungnya ini saya kasih perkat Dan ini hasilnya Lakukan semuanya sampai selesai Sekarang saatnya buat kita goreng ya Dan ini minyaknya sudah panas, kita goreng lumpiannya Kita goreng dengan api sedang, supaya tidak cepat gosong Jangan lupa dibalik, biar matangnya merata Kalau sudah matang dan sedikit kecoklatan seperti ini sudah cukup Lalu angkat dan tiriskan Goreng semua lumpiannya sampai selesai Nah ini dia lumpia telur gulungnya sudah selesai dibikin Cocok dimakan sama cabai rawit atau saus sambal Ataupun bumbu kacang ya Rasanya enak banget, bikinnya juga super gampang Anak-anak pasti suka Buat kalian yang lagi bingung hari ini mau bikin cemilan apa Silahkan coba resep ini Oke semoga kalian suka video ini Selamat mencoba, semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.